Pedang Bengis Sutera Merah Jilid 14. Tuto Anio dengan sedih berkata, Sekian, kau masih mempunyai nenek, dia tidak akan mengizinkan kau bertindak seperti itu. Kau dan Pui Cie atas perintah ibumu telah bersembah yang menjadi suami istri, ada saksi comblangnya. Kalian kakak adik sekandung kenapa tidak? Li Sekian angkat tangan melarang Tuto Anio berkata terus, dengan suara keras dia berkata, Tuan Nio, niatku sudah bulat, tidak bisa dirubah lagi, aku sudah menerima nasib. Hie Ki Hang menyambung, aku juga tidak akan merubah pikiran, aku, bernasib buruk, juga bukan anak yang berbakti, aku harus menanggung resiko hari ini. Kakak, Li Sekian meneteskan air mata, kau mau berbuat bagaimana? Hie Ki Hang melirik papan nama Kim Hang ni lalu berkata, aku ingin selamanya menemani arwah ibu. Li Sekian berkata, ibu tidak bermaksud begitu, jangan memaksaku, aku tidak memaksamu. Kalau begitu tak usah bicara apa-apa lagi dia bagaimana matanya memandang Pui Cie. Tadinya diakan kakak ipar. Kami bukan suami istri betulan. Sekarang juga belum terlambat, Pui Cie sedang gemetar, dia tidak tahu dengan care apa mereka mengatur dirinya. Perkawinan ini dari pertama sudah salah, bibinya Nam Kong Fang Teng tentu menyesal waktu itu membuat keputusan. Ing Chan dan dia masuk berdiri di belakang Li Sekian, mukanya penuh hamarah. Air muka Li Sekian berubah, tiba-tiba dia membalik badan berlutut sambil melepaskan ikatan rambutnya. Tangan kirinya memegang rambut sedangkan tangan kanan mengambil gunting yang sudah disiapkan dalam pelukan. Hie Ki Hang dan Ing Chan menjerit. Paras muka Pui Cie berubah. Tuto Anio dengan gemetar berkata, Sekian, kau mau berbuat apa? Hie Ki Hang menjulurkan tangan mau merebut gunting. Tapi terlambat setengah langkah. Gunting dengan cepat menotong segenggam rambut yang sudah di dalam tangan kiri Li Sekian. Semua orang menjadi bengong. Li Sekian memegang rambutnya yang sudah terputus, lalu bangun dan berdiri, air matanya mengalir. Tuto Anio dengan suara sedih berkata, Sekian, kau, kenapa berbuat begitu? Gunting yang tajam sudah memotong rambut, sudah menyatakan keteguhan hatinya, kenyataan sudah tak bisa ditarik kembali. Pui Cie terharu, tak disangka kesudahannya menjadi begini, tragedi perkawinan ini sudah selesai. Apa masih ada tragedi yang sabtunya lagi? Dia seperti sebuah perahu diombang ambing gelombang dasyat dan ketakutan yang tidak menentu. Siapa yang berbuat menjadi begini? Siapa penyebabnya? Apakah semua memang nasib atau perbuatan manusia? Hie Ki Hang dengan sepasang mata melelahkan air mata, menjerit terharu, kau berbuat begitu apakah mau membuat aku sengsara seumur hidup? Aku tidak mau menerima budimu. Li Sekian saat ini malah dengan tenang menjawab, aku tidak suruh kau menerima budi, tapi inilah kera, terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ing Chan sambil menghapus air matu dengan marah-marah berkata, Nona, Anda salah. Ibu di dalam sana juga tidak akan merasa tenang. Li Sekian menggelengkan kepala berkata, Ing Chan, kau belum ngerti. Ing Chan menjawab, memang, pelayan tidak mengerti apa-apa. Li Sekian mendekat kepada Hie Ki Hang berkata, Ki Hang, ini adalah rumahmu. Kau dan Pui Chie tinggallah di sini, sambil menjaga dupa ayah dan ibu. Hie Ki Hang tiba-tiba menjerit, aku tidak punya rumah, di dunia ini aku juga tidak punya famili. Tuto Anio terharu berkata keras-keras, Cuan muda, kau harus buka suara. Saat itu juga, seorang tua dengan seluruh badannya yang berlumuran darah dengan sempoyongan datang ke depan pintu ruangan lalu terjatuh. Semua yang ada di tempat itu menjadi kaget sampai mukanya pucat. Tuto Anio menjerit lari menghampiri. Pui Chie dan Li Sekian dan lain-lain memburu ke pintu masuk. Pesuruh laki perempuan semua datang mendekat. Tuto Anio terduduk, setengah menggendong orang tua yang terluka, mukanya mengencang. Luka orang itu sangat parah, mulutnya mengeluarkan buih darah. Nafas terasa sesat. Li Sekian dengan suara gemetar berkata, ini, bukankah ini Tulo Atai? Tulo Atai, apakah dia itu suaminya Tuto Anio? Pui Chie merasa seperti kenal dengan nama ini, dia berpikir terus. Tuto Anio bercucuran air metu dengan keras berkata, siapa yang berbuat sekeji ini? Tulo Atai meronta sekuat tenaga hanya bisa mengeluarkan tiga huruf, kui. Siu Chai kerongkongan mengeluarkan suara berdahak. Tuto Anio memekik dengan suara bergetar, kui siu chai. Pui Chie terperanjat. Kui siu chai adalah pengurus utama Shin Kiampang, kenapa dia membunuh orang tua ini? Berpikir begitu spontan dia bilang, kui siu chai. Tuit hi matanya mendadak melotot, terputus-putus mulut bersuara, yang paling keji, hati, perempuan kerongkongan berbunyi, kepalanya menjadi miring ke sisi. Kemudian meninggal, semua orang yang ada di sana hati serasa dipukul keras-keras. Tuto Anio setelah menjerit menjadi terdiam, mukanya berubah rupa, air matanya bercucuran tapi sudah tidak bersuara, kelihatannya dia keliwat sedih, rupanya menjadi sangat menakutkan. Pui Chie mengerutkan dahi sedang berpikir-pikir, Tuit hi sepertinya dilukai oleh Tikuang Beng, dia terakhir berkata, paling keji hati wanita, apa artinya? Apakah ada kaitannya dengan wanita? Tuto Anio menggunakan tangannya menutup metu, Tuit hi. Mulutnya sambil bergemam, pak, kau sekarang sudah meninggal. Aku, tidak-tidak marah padamu lagi. Sebagai suami istri tapi berjalan masing-masing, akhirnya seperti daun jatuh ke akar juga, kau, tidak mati di selatau di pinggir jalan, tapi mati di pelukanku, pak. Ada petpatah berkata, tidak ada jodoh tapi ada jodoh. Sayang, terlalu singkat, juga terlalu menyedihkan. Kenapa tidak lebih awal menemuiku? Aku, tidak sungguh-sungguh membencimu. Hanya, tidak mau mengalah saja. Kata-kata yang tulus tapi menyedihkan, dalam pikiran Pui Chie masih terbayang Tikuang Beng, perempuan. Ing Chan maju ke depan berjongkok di samping Tuto Anio, dengan suara sedih berkata, Tua Nio, menangislah-menangislah sepuas-puasnya. Tapi Tuto Anio tidak menangis, air mata pun tidak mengalir lagi, malah Ing Chan yang menangis terseduh-seduh. Hidung Pui Chie merasa panas, dengan murung dia berkata, Tua Nio, aku pernah bertemu dengan Tua Loatai sekali. Waktu itu saya ditolong orang bertopeng berbaju abu-abu bersamanya ada Ke Coing, di tempat Loatai aku dirawat sampai sembuh. Ke Coing adalah adik seperguruannya. Pui Chie kaget, tak disangka, Tua Loatai dan Ke Coing adalah saudara seperguruan, pantas saja Shin Kiampang mengutus orang membunuhnya. Ke Coing mati di jurang gunung Pinus, saat ajal menjemput dia mengungkap jati diri Shin Kiampang Chu Fe Ichen. Ke Coing memancing istri Pang Chumagewe Kiao, pantas dibunuh sesuai dengan dosanya. Tapi Tua Loatai, apa karena ada hubungan dengan Ke Coing jadi terkena akibat? Sesudah berpikir begitu dengan. Terharu dia berkata, Tua Nio, aku akan membantu Loatai membuat perhitungan terhadap musuhnya. Tua Nio mengangkat kepala, dan membelalakan matanya berkata, siapa itu Kui Siu Chai? Pengurus utama Shin Kiampang. Shin Kiampang, kenapa membunuh orang? Mungkin karena ke Coing ada perselisihan dengan Shin Kiampang Chu. Utang darah, harus dibayar darah. Mendada Ing Chan terkejut dan menjerit, kemana perginya Nona? Semua orang kaget, Pui Chiai baru tahu li sekian sudah tidak berada di tempat. Keadaan begini dia sebagai tuan rumah seharusnya mengurus soal Tua Loatai. Tak mungkin diam-diam meninggalkan tempat. Ing Chan tergopoh-gopoh lari ke kamar di ruangan belakang, kemudian lari lagi ke depan, dengan gemetar dia berkata, Nona sudah pergi. Semua orang membelalakan mata. Pui Chiai mendekat ke sisi Ing Chan bertanya, apakah benar Nona sudah meninggalkan rumah? Ing Chan mengangkat ke atas tangannya berkata, Nona meninggalkan pesan, rumah ini diserahkan pada Nona kedua dan tuan muda. Pui Chiai merasa sekujur tubuhnya kesemutan, tiba-tiba dia merasa bumi dan langit berputar. Hie Ki Hang sekonyong-konyong menjerit histeris, aku tak punya rumah, ini bukan rumahku. Suara belum habis, orang sudah lari pergi. Semua orang di rumah menjadi tercengang. Pui Chiai berdiri seperti patung, daging di pipinya sering bergetar. Tuto Anio masih memeluk mayat Tulo Cai, dengan serak berkata, inilah namanya. Orang mati, rumah wancur. Ya Tuhan. Keluarga Li kenapa begitu sial, sebelum lahir apa kita pernah berbuat dosa? Ing Chan menutup mukanya menangis, lalu memekik, semua ini dicelakai oleh sepupu ibu Sancai Mencu. Pui Chiai menggerakkan kakinya keluar pintu. Tuto Anio berkata dengan suara gemetar, Tuhan muda, Anda juga mau pergi? Pui Chiai murung sekali berkata, Tuhan Io, aku, apa masih ada alasan untuk tetap tinggal di sini? Tuto Anio menjawab, kenapa tidak? Bukankah Tuhan adalah mantu keluarga Li? Coba Tuhan katakan di depan papan nama ibu mertua. Dari aturan rumah tangga apa Tuhan tidak ingin bertanggung jawab terhadap keluarga ini? Ing Chan tangannya memegang meja sembah yang sambil menangis berkata, Majikan, Tuhan, kenapa tidak menjaga keluarga ini tegakkah? Siapa yang akan menjaga dupa Tuhan besar nanti? OHL waktu itu kau yang yang menentukan perkawinan ini. Kau. Pui Chiai hatinya terasa kusut sekali. Seolah-olah mau gila rasanya. Ing Chan berjalan ke pinggir pintu, dengan sedih berkata, Tuhan muda, kami, di sini semua orang luar. Orang bawahan, kalau Tuhan tidak di sini, kami harus bagaimana? Pui Chiai berpikir keras, entah jodoh entah dosa, nama keluarga sudah disandangnya, dia harus menerima nasib. Tidak ada jalan lain. Dia dengan mantap berkata, rumah ini harap Tuhan Yeo dan kalian semua bantu mengurusnya. Aku akan pergi mengejar Nona kembali, setelah berkata itu tidak memperdulikan apa-apa lagi dia tergesa-gesa pergi. Sesudah keluar pintu Pui Chiai merasa bingung, hati Li sekian sudah teguh tak dapat diubah lagi. Sekarang dia hanya bisa mencari istri yang sebenarnya dulu Hie Ki Hong. Apakah dia mau kembali mengakui keluarga Li? Tadi dia pergi dan marah, rasanya dia tak mungkin kembali lagi ke Sancai Mui. Harus kemana mencari dia? Orang hidup kenapa banyak sekali masalah? Hari sudah sore Pui Chiai seperti manusia yang tak berjiwa, berjalan sendiri tak ada tujuan, pandangannya kosong. Entah harus bagaimana dan kemana, hati menjadi bimbang otak terasa kosong. Pengah dia berjalan, terdengar suara Vipa yang begitu merayu. Pui Chiai seolah-seolah tersadar dari kebimbangannya. Dia begitu terkejut dan gembira, sewaktu meninggalkan sungai Teng Ye Fa Yao Chi tinggal di perahu dengan tetua Sancai Mui Han Si Wei sedang melakukan pengobatan menggunakan Giyok Ju Yei. Dia saat itu sedang tak sadarkan diri. Kenapa tiba-tiba bisa muncul di sini? Vipanya dibawa pergi bota suseng dari mana dia bisa mendapat Vipanya lagi? Didengar dari suara Vipanya, pasti dia yang sedang memetiknya. Tapi di dalam suara Vipa itu membawa Hawa membunuh. Ini pertanda bahwa dia sedang bertarung dengan musuhnya. Dia ingin melupakannya, dia tidak boleh bertemu dengannya lagi. Belum bisa tenang. Demi menghindari tumbuhnya benih cinta lagi, Pui Chiai sudah memutuskan dalam hati, mencari jalan lain pergi menjauh. Tapi tak berapa lama, dia berhenti lagi, terpikir olehnya, aku tidak boleh begini. Dia sudah berhutang budi kepadanya yang telah menolong jiwanya, sekarang sudah bertemu kalau menghindar bukankah sangat keterlaluan. Masalah giyok juyei, apakah sudah diberikan kepada tetua Han untuk disampaikan pada bota suseng untuk memenuhi janji dengan Boyai Usien Chee? Akhirnya dia balik kembali, lari menyusuri suara yang terdengar. Tiba-tiba suara Vipa berhenti. Dia berlari menuju arah sungai Teng mengira-ngira tempat dalam rimba yang gelap. Tampak Yifayao Chi berdiri memeluk Vipa. Yang berhadapan dengannya adalah San Chaiman Chuhiai Buncun. Mereka berhadapan kira-kira lima meteran. Di tanah sudah bergelimpangan beberapa mayat, ada juga tanda Shin Kiampang. Begitu tiba Pui Chiee diam-diam melihat situasi dan cepat-cepat menyembunyikan diri. Mengapa San Chaiman mencari Yifayao Chi? Selendang merah membungkus badan yang mungil terlihat kulitnya yang mulus. Tidak terasa hati Pui Chiee berteriak. San Chaiman Chuhiai dengan sikap yang dingin bertanya, Nonaliu, sudah terpikir belum? Yifayao Chi dengan suara nyaring menjawab, Sudah bagaimana? Suruh aku melepas Pui Chiee. Tidak bisa. Kau benar-benar mau merusak rumah tangga orang apakah Pui Chiee mencintaimu? Aku tidak peduli. Aku hanya tahu aku mencintainya. Tidak mau tahu dia bagaimana terhadapku. Kau, kau tak mungkin bisa membereskan persoalan ini. Pui Chiee menggigil di kegelapan. Ternyata San Chaiman Chuhiai demi Hieki Hang melarang Yifayao Chi mencintai dirinya, dan tidak disangka Yifayao Chi begitu teguh hatinya. Percintaan abnormal ini kalau dibiarkan berkembang akibatnya bisa fatal. Orang bukan Tuhan. Mana bisa tidak berperasaan. Memang susah menahan budi wanita cantik. Pui Chiee juga dari semula bukan tidak tertarik. San Chaiman Chuhiai berubah lalu berkata, Nonaliu, kata-kata baik sudah habis aku ucapkan. Kalau kau masih tidak mau sadar. Bagaimana? Demi kebahagiaan putriku, aku akan bertindak, mau membunuh. Mungkin saja silahkan coba. Pui Chiee menjadi gelisah. Yifayao Chi bagaimanapun juga bukan lawan San Chaiman Chuhiai. Tadi dia telah mendengarkan Yifayao Chi memainkan vipa. San Chaiman Chuhiai matanya bersinar-sinar dengan suara rendah berkata, Nonaliu, pikirkan baik-baik, ini bukan urusan main-main. San Chaiman Chuhiai mendehem dan berkata, 20 tahun yang lalu aku pernah mendengar gurumu memainkan Taisi Santie, kalau nona merasa-merasa kehebatan musiknya melebih gurumu, boleh coba memainkan, kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Yifayao Chi mulai berubah wajahnya. Dia tidak tertawa lagi, dengan keras dia berkata, siapa sebenarnya dirimu. San Chaiman Chuhiai mencu dengan sikap dingin berkata, kau tidak perlu tahu. Yifayao Chi berpikir sebentar, dengan mengigit bibir dia berkata, aku tak percaya kau sanggup menahannya. Baik, silahkan mulailah. Keluarkan semua kepandayanmu, jangan ada yang disisakan. Kalau, aku menang gimana? Dengan sendirinya aku akan membatalkan pernikahan putriku dengan Pui Chie. Sama sekali tidak akan campur tangan lagi, kalau tenagamu tidak cukup, ilmu silatmu akan kumusnahkan. Pui Chie kesal karena Yifayao Chi, San Chaiman Chuhiai adalah pewaris orang aneh masa itu. Tin Ji Chihiai, kehebatan sulit diukur. Kalau dia sudah berkata begini, pasti ada dia ada kemampuan 100%. Yifayao Chi kalau tahu San Chaiman Chuhiai yang sebenarnya mungkin takkan berani begitu. Yifayao Chi sama sekali tidak perhitungkan untung ruginya lalu menjawab, baik dia langsung duduk di situ. Vipa disandarkan miring di bahunya, mukanya tampak serius, jarinya terlihat enteng. Satu getaran suara terdengar nyaring ting-tung. Hati Pui Chie jadi menciut, suara Vipa mengelun berangsur meninggi, seperti tidak ada habisnya seperti sungai yang panjang datang bergulung-gulung. Kenyataannya suara Vipa itu kerasnya tidak seperti yang dibayangkan, Pui Chie tidak mengerti di mana letaknya keistimewaan suara Vipa itu. San Chaiman Chuhiai dengan tenang bernafas, tegap berdiri seperti gunung. Suara Vipa itu sebenarnya khusus ditujukan pada San Chaiman Chuhiai, jadi Pui Chie merasakan tidak ada yang istimewa pada suara Vipa itu. Yifayao Chie pelan-pelan menutup matanya. Jari-jari tangannya beraturan ke sana kemari berloncatan di atas senar. Suara Vipa dari pelan menjadi kencang, tubuhnya juga ikut bergetar. Teng seperti hujan keras mendadak berhenti. Senarnya sudah putus, putus di tengah, muka Yifayao Chie berubah berdiri sambil melotot, badannya gemetaran, terlihat kemampuan San Chaiman Chuh jauh lebih tinggi daripadanya. Ha! 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 San Chaiman Chuh tertawa, Nonaliu, apa yang ingin kau katakan sekarang? Yifayao Chie dengan gemetar berkata, silahkan musnahkanlah ilmu silatku. Aku tidak mau berlebihan, kalau kau menyanggupi meninggalkan Tiongguan, memutuskan hubunganmu dengan Pui Chie, aku akan memberi dirimu satu jalan kehidupan. Tak mungkin apa kau. Kau boleh musnahkan ilmu silatku, tapi untuk aku putuskan hubunganku dengan Pui Chie aku tidak mau. Rupanya sebelum melihat peti kau tidak bisa mengeluarkan air mata? Mungkin. Pikirkan sekali lagi, setelah ilmu silatmu dimusnahkan, kau akan menjadi orang biasa. Bagaimana nanti sikap Pui Chie kepadamu? Itu urusanku. Dapatkah Shin Kiampang membebaskan dirimu? Yifah Yauci tidak keragu-ragu berkata, orang hidup di dunia harus punya cita-cita, berkorban demi cita-cita kenapa harus menyesal. Sancai Mencu termenung sebentar berkata, apakah cita-citamu adalah menghancurkan rumah tangga orang lain? Yifah Yauci tidak gentar menjawab, kalau aku sudah cinta, apapun akan ku lakukan. Sancai Mencu dengan suara jadi ketus berkata, kalau begitu jangan salahkan aku berbuat kasar. Yifah Yauci dengan keras berkata, silahkan, kau tidak akan menyesal. Tidak ada yang patut disesalkan. Baiklah, aku sudah cukup bijaksana, semua adalah kau yang cari. Suara hati Pui Chie serasa terbetot, tentu dia tidak bisa tinggal diam saja melihat ilmu silat Yifah Yauci dimusnahkan. Jangan dikatakan lagi dia berbuat begini karena cinta yang sangat dalam, hatinya yang bersikeras begini karena dimabuk cinta. Sancai Mencu pelan-pelan maju, keadaan di tempat itu sangat menegangkan. Yifah Yauci memalangkan vipanya, gemertak gigi sambil menjerit, aku mau mengadakan perlawanan. Sancai Mencu secara kejam berkata, tentu kau boleh melawan, tapi akan percuma saja. Jarak antara keduanya tinggal 2 meter lagi. Pui Chie gemertakan giginya, dia sudah mau. Tiba-tiba muncul suara bentakan, tunggu dulu. Mulut Pui Chie sudah terbuka, hanya belum bersuara. Begitu kaget langsung mulutnya dikatupkan lagi, Sancai Mencu kenal suara yang muncul ini, dia langsung mundur 3 langkah besar, air mukanya berubah tajam. Seorang wanita cantik dengan dandanan keraton muncul. Ternyata di akhir Ki Hong, Pui Chie terharu luar biasa, benar-benar di luar dugaan, ayah dan putrinya yang bukan sebenarnya ini harus menyelesaikan semua masalah. Langit sudah gelap sama sekali, tapi di mata pesilat, dalam kegelapan ini masih bisa membedakan perubahan di wajah seseorang. Sancai Mencu dengan suara gemetar memanggil, Ki Hong. Ye Fa Yo Chi berdiri bengong, dia diam saja melihat perubahan keadaan. Hie Ki Hong memandangi Ye Fa Yo Chi dengan pandangan dingin seperti es berkata, kau tahu siapa aku? Tahu. Kau istrinya Pui Chie kau mencintainya, aku tidak menyangka apakah dia mencintaimu. Itu urusannya. Aku hanya tahu aku mencintai orang yang aku suka, dia suka atau tidak padaku, aku tidak peduli, semua tidak bisa dipaksakan. Kau pasrah sekali aku tidak ingin berdebat. Hati Pui Chie seperti bercampur lima macam botol bumbu. Entah apa rasanya. Rintangan tak berujung. Hie Ki Hong diam beberapa saat tiba-tiba dengan suara gemetar berkata, Baiklah, cintailah dia, aku tidak akan melarangmu. Ye Fa Yo Chi bengong oleh perkataan yang diluar dugaan ini, dia menjadi salah tingkah, lalu berkata, Kau, apa artinya ini? Hie Ki Hong tertawa, suaranya amat menyedihkan, Liu Xiangne, kata-kata ku tulus, aku tidak mau meneruskan perkawinan yang menyedihkan ini. Ye Fa Yo Chi spontan berkata, kalian berdua, tidak harmonis. Hie Ki Hong tidak berpikir lagi langsung berkata, kau benar. Perkawinanku dengan Pui Chie adalah sebuah kekeliruan. San Chai Mencu dengan suara gemetar memekik, Ki Hong, kau, sembarangan. Hie Ki Hong tidak membantah perkataan San Chai Mencu, dia terus berkata dengan Ye Fa Yo Chi, kau boleh pergi. San Chai Mencu marah-marah dan memekik, tidak boleh, aku harus memusnahkan ilmu silatnya. Hie Ki Hong pura-pura tidak mendengar, sambil mengibaskan tangan berkata, pergilah. Ye Fa Yo Chi dengan tidak percaya memandangi Hie Ki Hong, dia membalikan badannya dan melangkah. San Chai Mencu seluruh tubuh gemetar, matanya mengeluarkan sinar yang menakutkan badan sudah bergerak. Hie Ki Hong secepat kilat menghadang dengan suara gemetar berkata, biarkan dia pergi. San Chai Mencu dengan marah berkata, kau, kau sudah gila. Ye Fa Yo Chi mempercepat langkahnya, sebentar saja sudah menghilang, Pui Chie terpaku di kegelapan, berdiri pun sudah tidak mantap, Hie Ki Hong tiba-tiba bersujud marah bercampur sedih berkata, ayah, putrimu di sini mengucapkan terima kasih atas budemu yang telah membesarkan. Ini adalah kali terakhirnya aku memanggilmu ayah. San Chai Mencu badan sempoyongan, mukanya berdenyut-denyut. Hie Ki Hong meneruskan bicara, mulai sekarang kita putus hubungan untuk selamanya. San Chai Mencu memegang jidatnya, dengan kesal berkata, Kih Hong, aku, tahu aku telah berbuat kesalahan besar dan susah untuk menebusnya. Tapi aku, sudah menganggapkah seperti anakku sendiri. Hie Ki Hong menggigit bibir berkata dengan suara tangisan, karena itu, aku tak berani berkata benci sambil berkata, dia berdiri dan beri hormat lagi. San Chai Mencu, badannya bergoyang seperti mau roboh. Dengan suara sedih berkata, Kih Hong, kau, benar begitu tega memutuskan tali kasih hampir 20 tahun ini. Kih Hong, kau tidak bersia maafkan kesalahan ayah. Hie Ki Hong terus-terusan mengemertak gigi, lama sekali baru berkata, ibuku, meninggal karena gendam dan menanggung malu, kakakku memotong rambut pergi meninggalkan rumah keluar gali, sekarang semua menjadi hancur lebur, aku darah daging keluar gali. Aku, apa bisa tidak sedih? Apa bisa tidak mendendam? Tapi, aku harus dendam sampai bagaimana habis berkata begitu sambil menutup muka dia lari pergi. Pui Chie ingin sekali mengejar, tapi kedua kakinya seperti berakar, tidak bisa diangkat. Tangan San Chai Mencu sudah diangkat, tapi diturunkan lagi, dia bergumam sendiri, habis, semua habis seperti mimpi, akhirnya hanya mimpi, apa yang aku dapatkan. Orang yang berbuat salah memang harus menanggung resiko. Ki Hong, aku tidak menyalahkanmu, juga tidak membencimu. Aku, hanya membenci diri sendiri, habis berkata dia menarik nafas panjang melihat ke langit, lalu dengan sempoyongan pergi. Pui Chie juga keluar, jalan ke tempat tadi San Chai Mencu berdiri, pikirannya merasa risau, semua sudah selesai. Tapi belum tamat. Hubungan ayah dan putri boleh dibilang sudah putus. Bagaimana selanjutnya? Ada semerbak bawangi masuk ke hidungnya. Hati Pui Chie berteriak, satu bayangan manusia berwarna merah sudah berdiri di depan matanya. Pui Chie berseru, Oh, Kau. Kau.